Awalnya tapi gue 2 hari disuruh nguli Nguli ya? Nguli 2 hari 2 hari Bisa jadi dulu nih, caster berawal dari Puli Lanjut, lanjut Dari mana Rih? Abis tes covid Tes covid, hasil udah keluar? Bentar lagi Bentar lagi, langsung keluar Langsung keluar Yes Apa? Mau ada acara? Iya ada acara Jumat Sabtu Minggini Gitu sadari Makin padat ya? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Yes Rih Mau nanya dulu dong kok Seperti ini deh Oke Nah lu kan sebagai salah satu Apa ya? Caster VCT 1 Tampil untuk pertama kali Di VCT 2 Coba berlanjut Selain sama kayak kemarin tim komunitas Tiba-tiba aja gitu Dia kalah di satu map Tapi tetep ujung-ujungnya menang Berarti lo disini masih ada kemungkinan untuk berkembang ya? Ya bisa Bisa tinggal dari mungkin pengalaman dan kayak mental Tapi akan terulang gak kayak di game sebelah pada saat pengalamannya di komunitas udah oke ditarik ke tim yang lebih besar? Itu kayak Siklus e-sports kayaknya begitu deh Ketika ada yang memang berkembang timnya Ya ditarik ke tim e-sports Menurut lo perlu gak sih kayak ada warna gitu? Karena ujung-ujungnya kan yang akan tampil itu-itu lagi Sementara yang kita Walaupun misalkan di dalamnya diganti Tapi kan kemasan tetep seperti itu Menurut lo perlu gak sih untuk Kayak tim-tim yang kecil deh diangkat-angkat Gak usah tim gede lagi Harus karena biar komunitasnya pun hidup Gak tim yang itu-itu aja Karena di sistem sekarang pun ada seeding kan Ada seeding dan itu membantu sekali untuk tim-tim komunitas berkembang Betul Jadi gak ketemu sama tim pro atau lebih tepatnya tim e-sports Yang sudah di tier 1 sampai 4 Karena memang bisa dibilang ya mungkin kalau untuk nembak hampir sama aja Cuman dari mental dan juga pengalaman sih Mental pengalaman paling penting Match paling susah untuk lo casterin? Match paling susah untuk menurut gue sendiri Ketika dimana boom e-sports bermain di split Itu bisa dibilang paling susah Kenapa tuh? Karena temponya tinggi banget Serius setinggi apa? Dan seberapa besar perbedaannya? Perbedaannya ya Itu kayak tempo permainan dari tim boom itu Ngebut banget Ketika commit ke salah satu side Ya mereka tetep commit Jarang kayak rotet-rotet Dan ketika commit ke A ataupun ke B Ya itu selalu dengan sesuatu yang aneh Ditambah dengan NC Slasher yang alay banget Iya itu Alay kenapa tuh? Alay itu kan sekarang emang lagi rame katanya Takel ini gerakannya alay Dia pake blast packnya alay banget Bisa melampaui batas lah gitu ya Loncat sana loncat sini udah kayak kangguru Nah disitu kayak bikin tempo boom e-sports Semakin tensinya tinggi banget ketika bermain di split Dan gue pun nge-case-nya kadang gak dikasih nafas Serius tuh? Kemarin kalo misalnya kalian nonton pas lawan morph Itu gue kayak terus-terusan terus gak dikasih nafas Buat nge-case-in game itu Enggak, gak dikasih break sama sekali ya? Iya mungkin ada break karena kan berdua ama analis Tapi tensinya hype-nya tinggi banget Nah yang jadi pertanyaan nih gue sebagai penonton nih agak susah nih Kan caster itu kedua tuh Dan tandem-an Ya ada-ada caster, ada co-caster Dimana tuh kalian misalkan match ini tukeran nih switch Tapi kadang-kadang gue liat tukerannya tuh gak harus gantian di match deh Kayak misalkan setelah round 1 nih round 2 kayaknya nafasnya udah ngap-ngapan temennya langsung diganti Tapi gak ada kode-kode, itu kodenya kayak gimana sih? Oh kalo kayak gitu biasanya tak tokan sih Kalo misalnya, kalo gue sendiri di awal gue ada komitmen sama partner gue Kalo misalnya lu lagi dapet ya lu terusin aja Kalo gue lagi dapet ya gue terusin Jangan sampe kita tabrakan Kalo misalnya gue abis main cast, abis teriak-teriak-teriak Lu analis dikit Dan sebaliknya Kalo misalnya lu abis teriak-teriak, abis dapet hype-nya Gue analis dikit Jadi kalo gue biasanya tak tokanya dari awal Kita ngobrol dulu Kita sama-sama main cast Misalnya kita sama-sama main cast nih Karena kan aku basic main cast banget Bagian yang ngebawa hype Kalo misalnya dapet partnernya Yang nge-hype juga, main cast juga Kayak Wilson kemarin Ya kita tak tokanya begitu Tak tokanya kalo kita lagi dapet ya gas aja Berarti lebih ke feel ya? Yes, feeling Terus Pertanyaannya jangan dibaperin Semoga untuk caster lah Paling enak nge-cast sama siapa? Sejujurnya ya sama Dava Sama Dava? Iya Dava kamu sudah ditemui oleh RRM ini Paling gak enak sama siapa? Oh aduh Gak ada enak semua Oh enak semua? Oke menaman ya Nanti boleh bisikin ya Aduh Kalo dapet feelnya sama Dava Karena memang udah lama banget Partner sama Dava Iya Jadi udah dapet lah Tiktokannya Udah sering banget ya? Udah sering banget Dari 2018 2018 kayaknya Dari 2018 Seperti dari game-game sebelumnya Betul Betul Nah Gak usah disebut gamenya apa Tapi boleh diceritain dong Seorang Rere Bredel Itu siapa sih? Dan mungkin ada ya banyak orang yang gak kenal Aduh Panjang nih Bisa sampe besok Wah gak apaan Gue udah siap gue kasur nih Udah Rede gue Berawalnya gue ya pro player Gue pernah bermain di Malaysia juga Gue jadi bermain jadi tim pro di Malaysia Di game sebelumnya Dan gue pernah mewakili Malaysia juga Oke Yes disitu Awalnya sih gue gak main Awalnya gak niat untuk bermain Gue kesana kerja Oh? Gue ke Malaysia kerja Sebagai? Gue ikut sama om gue Kan om gue di bagian jadi supervisor gitu Oke Untuk bikin bangunan-bangunan Oke Yes Dan gue dijadiin admin untuk di gudang gitu Awalnya tapi gue 2 hari disuruh nguli Nguli ya? Nguli 2 hari 2 hari Bisa jadi dulu nih Caster berawal dari kuli Lanjut-lanjut Bagus nih nih Iya Gue pernah jadi kuli 2 hari Dan gitu pengen balik Karena basically gue dibilangnya Katanya kerja di kantor Input-input data dan lain-lain Ternyata gue dites dulu Oh Mentalnya dites Iya Dan gue pengen balik disitu Oh pengen pulang Pengen pulang gue Dan gue 6 bulan Ngerjain perumahan lah di hutan Gue gak nyentuh-nyentuh game Di tahun itu Dan setelah pindah ke Kuala Lumpur Gue nemu warnet Dan gue dituduh cheat Dituduh cheat? Dituduh cheat Sama siapa sorry? Sama salah satu pemain disana juga Oh di warnetnya? Iya Bukan-bukan di warnet Yang online ya Dia ketemu Betul Abis itu Yaudah gue suruh ketemu aja sama gue Abis itu ketemuan Dibuktiin Eh gue ditarik ke timnya Eh serius? Iya Apa nama timnya? Kau boleh tau? Rack Anlist Rack Anlist Masih ada lo? Masih Sekarang udah gak ada Terus pada saat itu Lo tetep kerja? Dia jadi admin? Tetep kerja Tetep kerja Soalnya gue Sabtu Minggu Bisa lembur Bisa kerja Eh bisa lembur Bisa libur Oh ada pilihan ya Yes Terus pada saat lo kerja itu Office hour kah? Apanya? Pada saat lo kerja jadi admin itu Di Malaysia Office hour? Yes betul Oh berarti lo ngikutin kayak Jam 7 pulang jam 5 gitu Masuk jam 7 Pulang jam 4 lah Jam 7 pulang jam 4 Terus abis itu langsung latihan Yes main Enggak sih Gue latihan cuman Jumat malam gue Tew warnet Sabtu Minggu itu Itu di warnet gue Sabtu Minggu? Iya Tidur di kursi warnet itu Oh Ada juga yang kayak gitu Soalnya di Malaysia Enak sih warnetnya Oh Gue di warnetnya Siapa ya? Pro Player Dota Waktu itu Ada Musi-musi Oh Musi Iya Pernah disitu Iya Oke Nah selanjutnya Re Pada saat lo bekerja Sebagai tim pro Dari Malaysia Nah Terus Lo gimana tuh Merekanya sendiri Orang Malaysianya Pemain yang lain Nyambut lo gimana? Iya welcome banget Terus Karena gue Satu-satunya pemain Mungkin Indonesia Di antara Pemain yang lainnya Satu tim itu Dan Ya welcome-welcome aja sih Mereka baik juga Enggak terlalu membedakan juga Enggak terlalu membedakan Yang tadi katanya Sebut Ngewakilin Malaysia Yes Itu gak ditegor Sama pihak Indonesia Enggak Karena kebetulan Gue lagi kerja Dan yaudah Tapi Ada cerita lain Yang dimana Pas final Kualifikasinya Karena kan Untuk Singapura Sama Malaysia kan Satu server Satu server Dan Kita harus ada Tanding lagi Antara Malaysia Dan Singapura Nah pas gue ke Singapura Visa gue Bermasalah Eh kenapa tuh? Karena dari kantornya Gak keluar Gak ngizinin Keluarin paspor gue Oh Oh ditahan ya Ditahan betul Terus gimana caranya? Habis itu yaudah Orang ke enam Orang ke enam? Yes Lu akhirnya harus Diam di Malaysia ya? Iya dan Gue tetep kerja Ngeliat temen-temen gue kalah Iya Iya Harusnya kalau menang Gue wakilin Ke Turnamen internasional Dan kebetulan Itu di Indonesia Wah Masih Pulang kampung Iya Jadi kaya kira kalah Di Kualitas Air apa? Iya Pas Ada empat tim Tim gue juara dua Tim Singapura Yang pergi ke Internasional Wakilin Server Singapura Malaysia Oh Singapura Malaysia Indonesia waktu itu Masuk gak? Indonesia Masuk Karena dia Tuhan rumah Tuhan rumah Masuk Gak ditegor Ini Rene Bredel Enggak Kan gue gak lolos Iya Kebetulan Masih itu Waktu itu Masih belum Terkenalan sih Masih belum terkenal Sekarang sudah sangat terkenal Enggak sih Enggak juga Soalnya Rene Bredel itu Temen-temen kalau tau Facebook itu Rene Bintaro Rene Bintoro Bintoro Sorry Bintaro Bintaro Mekotas bosong Terus setiap kali Dia upload Tentang Valoran Itu udah banyak Ini membuktikan Rene Bintoro Sudah memiliki Komunitasnya sendiri Benar Udah punya Udah punya Namanya apa? Ada Untuk Valoran sendiri Ada keasikan bermain Valoran juga punya Keasikan bermain Valoran Iya Ada Terus Ya Karena gue ini orangnya Suka Suka banget Buat berkomunitas Jadi Seneng sama Kalau kumpul-kumpul Bareng sama komunitas Cuman sayangnya ya Lagi kayak gini Lagi kayak gini Gak bisa ketemu ya Yes Reh mau nanya Reh Ini kita harus Jujur ya Pada saat kita berbicara Soal Valoran Kita berbicara Soal game PC Yes Dimana Marketnya sendiri Ya kalah dong Sama game Versi sebelah Itu lu gimana Nanggepin ya Reh Ya Seiring perkembangan Perkembangannya Zaman Ya kita harus Ngikutin juga sih Tapi kalau gue sendiri Entah kenapa Gue dari Seging yang cash aja Lebih banyak Ke cash game PC Karena kayak Sekarang Banyak sekali Talent-talent Yang bermunculan Tapi Berharap untuk Masuk ke Scene-nya mobile Nah sekarang Yang dari Caster PC pun Kan banyak yang ke mobile Kalau misalnya Semuanya ke mobile Nanti siapa penerusnya Jadi Reh-Reh Bintoro Atau Reh-Reh Bredel Akan bertahan Di PC Kemungkinan besar Iya Kemungkinan besar Iya Dan kalau ditawarin Mau nggak Eh ada nih Lagi kosong Kalau lagi kosong Ya kenapa nggak Ambil aja Kalau gue sendiri Kalau lagi kosong Ya ambil Kalau nggak Kalau misalnya Udah di softbook Sama yang lain Ya Lebih memilih Untuk game PC Tapi Yes Karena lo ingin Menjadi sebuah Icon Bahwa game PC Itu masih ada Dan gue yang Tahan Gitu Bisa dibilang Bisa dibilang Begitulah Emang bakal Nge-impact Seorang Reh-Reh Bredel Enggak juga sih Tapi setidaknya Gue bakal Membawakan Ciri khas Nge-cash gue Di game PC Ini bisa Lebih hype banget Kayak gitu sih Ya By the way Gue dapetin info nih Info-info Kalau misalkan Reh-Reh Bredel Itu adalah Seorang caster Yang sering banget Bauin makanan Buat para krunya Iya Iya Karena Karena Gue lebih sen Bukan lebih seneng Tapi seneng Kayak bawa Oleh-oleh Makanan Dari Kota gue Dari Bogor Oleh-oleh ciri khas Biasanya sih Gue kue-kue Kayak Bolu Thales gitu Bolu Thales Thales Bogor Iya Thales Bogor Kayak gitu Karena memang ciri khas Bogor kan Gue sering bawa Buat kru Terus buat temen-temen Caster Yang dulu Sering nge-cash Terus Nggak pernah ketemu lagi Terus akhirnya ketemu disini Ya Gue kasih semuanya sih Gue kasih Bagus-bagus lah ya Wah boleh tuh Reh mau nanya Lo udah ngerasa enak sama sih Dev Nggak enaknya sama Dev Apaan Nggak apa-apa Ceritain aja Apa ya Nggak enaknya sama Dev Dia Apa ya Nggak ada Nggak mungkin Nggak ada Oh iya Kadang Suara dia Suka Annoying di gue Kayak Suaranya tuh Kayak ngedesah gitu Tapi enggak Dia kayak Lu ngedesah Bukan ngedesah Dia tuh kayak Pembawaannya pelan-pelan Kalau lagi ngobrol ya Bukan lagi nge-cashnya Pas kita sebelum nge-cash gitu Dia suka kayak Ada suara Ada suara Lebihnya gitu Yang seharusnya Nggak dikeluarin Iya Kayak gitu Kayak gitu Lu ngapain tuh deh Terus Lu nanggep ini Lu colek Apa lu gampar Gue sering evaluasi sama dia Karena Apa sih Kekurangan dari gue apa Dava apa Gue setiap nge-cash Pasti begitu sama Bater gue Biar tahu Kekurangan Ini apa Pas tadi nge-cash Ya gue perbaiki Untuk ke depannya Gitu Kalau Dava Kemarin-kemarin Begitu Terus Dia kayak nggak ngerasa Masalahnya di kuping gue Ngedenger Gue pengen nggak upload Kayak gitu By the way Keluarga tau nggak Kalau lo sempat jadi pro player Siapa? Keluarga lo Pada saat dulu Lo jadi pro player Tau nggak? Oh Tau lah Tau Gimana tanggapan mereka? Ya Support-support aja Asal Lo bisa Ngasilin duit sendiri Nggak Minta sama orang tua lagi Nggak apa-apa tuh mereka Nggak apa-apa Aman-aman aja Terus pada saat tau lo sekarang Kan sudah pensiun Berarti menjadi pro player Dan karir pro playernya Nggak panjang kan? Nggak panjang kan? Kayak cuma Lo umur berapa Gitu udah stop Iya Cuman Dua tahunan kayaknya Dua tahun Dua tiga tahunan Dan itu pun Nggak terlalu pro banget Masih Ya Di bawah pro dikit lah Soalnya gue nggak pernah nginjet Ke babak grand final Tapi kalau juara-juara kota Pernah lah Bawa pulang lah ya Iya Terus pada saat Keluarga lo terlalu pensiun Dan lo berpindah Menjadi seorang Caster dan juga streamer Gimana tanggapan mereka? Mereka selalu support Apa yang gue kerjakan Karena kalau gue di rumah Gue nge-stream Caya gue tuh apaan sih? Lo jijik banget Lo nggak kayak gitu? Nggak sih Karena Gue bisa membuktikan Bahwa Gue bisa menikah Karena hasil cash Bisa menikah Berkat hasil nge-cash Iya Gue menikah Hasil nge-cash Sama Memang ada beberapa Bisnis lainnya Bareng abang gue Jadi Beberapa event juga Terus Dari Banyaknya dari nge-cash Gue ngumpulin 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 Dan akhirnya bisa menikah Dari nge-cash Terus bisa Cicil motor Terus Udah lunas Sebalah Terus nextnya Karena dapat job terus Dari Valorant Mengambil mobil Mungkin ya Wow Dari Valorant Kebeli mobil Insya Allah Insya Allah Dan membokar Nah Ngomongkan Soal penghasilan Aduh Ngomongkan soal penghasilan Sudah berkeluarga Bisa menikah Berkat E-sport Atau nge-caster juga Terus Bisa melunasin motor Memang sebesar itu kah Penghasilan di dunia e-sport Ya bisa dibilang Bisa Sebesar itu Dari 1 sampai 10 1 sampai 10 Poin doang ya 1 sampai 10 1 terendah 10 tertinggi Berapa nilainya Penghasilan dari e-sport Dalam Jangka berapa lama 1 bulan Gak tau Ya 1 bulan deh Ngebandingin sama orang yang kerja Di kantoran Ya 1 bulan 2 digit lah Gitu aja 1 bulan 2 digit Bersih lo bawa pulang Yes Bersih Gila Iya juga sih Bisa diliat Valorant kan terus-terusan ya Itu dia Gak pake libur ya Mudah-mudahan dipake terus kan Wih Itu Ibu PM Amel Ibu Amel Ibu Amel dikodain Oke deh Tapi kan Ini kita harus sadar ya Pro player aja ada masanya Betul Seorang caster Gue gak bilang besok Gak akan dipake Gue gak bilang bahwa Udah abis masanya Tapi lo kan harus ada Bahwa ada masanya tuh Yes pasti Iya kan Dan gue merasakan itu Ketika banyak caster-caster baru Kalo misalnya Dia lebih bagus pun Ya gue harus siap Oke Gue harus siap Dan makanya Kita harus evaluasi Harus bebenah diri lagi Dan memperbaiki kualitas kita Kalo misalnya Bayaran kita tinggi Ya perbaiki Dan juga upgrade Upgrade terus diri Upgrade caster Cara nge-caster kita juga Selain upgrade Kan Berbicara seorang caster Cepet banget Blah 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 Itu bener-bener kayak kereta Dan Gue melihatnya bahwa Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa Karena kalo enggak ya Belibet Atau Ke seleo lah Lidahnya mungkin Nah Kan itu ada usianya Betul Siapan lo Kira-kira lo di usia berapa Udah gak bisa kayak gitu lagi Atau lo sudah memutuskan untuk Udah deh gue udah Masih Masih belum tau Karena Jadi caster Bisa dibilang Ini adalah mata pencaharian utama gue Untuk sekarang Untuk sekarang Iya Karena udah untuk Dua tahun terakhir lah Kayaknya Karena gue udah Terus-terusan Atau gambling Di Pekerjaan ini Jadi southcaster Jadi udah jadi yang utama ya Betul Udah jadi utama sih Tapi kan lo harus ada persiapan Kalo udah gak laku lagi Lo mau usaha apa seorang Buka warnet Salah satunya mungkin Tapi Masalahnya di Pandemi kayak gini Warnet pun Kurang gitu Lagi jatuh ya Yes Kira-kira apa Usaha Bekas seorang caster Kalo bekas seorang pro player Gue tau tuh sekarang Contohnya Si Frost Misty kan Iya Kelar jadi pro player Akhirnya dia menjadi analis Dari pro player Ke caster Terus setelahnya kapan? Ini yang gue gak tau Itu Itu masih Buka usaha mungkin ya Buka usaha aja Iya Usahanya pun masih belum tau Kalo menjadi seorang coach Pende gak? Gue gak Kenapa tuh? Basically gue Untuk nganalis kurang Gue cuman bisa Ngebawain hype Pertandingan itu Tapi untuk analis Masih kurang Kalo gue Analis banget Masih kurang gitu Soalnya untuk Menjadi coach itu Bisa dibilang Lebih ke arah analis Yang bakalan lebih bisa Untuk menjadi coach Sorry Berarti Frost Misty Lebih mungkin jadi coach? Masih bisa Masih bisa Dia kan basically Ada pro player Lu juga basically Nya pro player? Enggak Gue pun Gue pro player Tapi gue bukan In-game leader Gue cuman Orang yang disuruh Buat ngedobrak sini Dobrak sini Yaudah Yes Enggak Sepenuhnya gue punya Taktikal Taktikal ada di In-game leader gue Ada di coach gue juga Sisanya Gue gak terlalu Apa ya Gak terlalu mendalami itu Dan Kurang kalo menurut gue Kalo untuk Gue menjadi coach Gue gak mampu Daripada memaksakan diri Lebih baik Tidak lah Gak usah ya? Gak usah lah Iya Jadi yaudah lah Yang lain aja Nah Re Mau nanya dong Sebuah ekosistem esports Yang kita tau kan Ada beberapa bagian Tapi Valoran Menurut lu Udah kebentuk belum sih? Untuk satu tahun ini Belum satu tahun bahkan Bisa dibilang Ya Udah kebentuk Tapi kita Masih belum tau Kapan selesainya Soalnya kayak ada Beberapa esports Yang bertahan Cuman setahun Tim esportsnya lebih tepat ya Setahun Dua tahun Tergantung Dari Publishernya Apakah dia Selalu membuat Turnamen nasional Rutin Dan ada Ke internasional juga Biasanya kan kayak gitu Terus Apakah Tim esportsnya ini Ada Keuntungan juga Ketika Bergabung Di turnamen ini Kan kayak gitu Tapi sekarang udah kebentuk Menurut lu ya Udah kebentuk sih Cuman Belum tau Bakal berapa lama Tergantung dari Ekosistem Playernya juga Betul playernya bertambah gak? Harusnya bertambah Harusnya bertambah Walaupun memang Cuman itu-itu aja Tapi Lama-kelamaan Bakalan nambah Karena gue liat Dari Tim-tim komunitas pun Udah mulai berkembang 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 Dari tier 3 Naik tier 2 Dari tier 2 Perlahan Bakalan naik Ke tier 1 Tapi lu sempat ngomong Bahwa komunitas Sempat Mengalahkan Yang kemarin Boom lah ya Lu ada list gak? Atau lu bisa sebutin gak? Kira-kira Tim komunitas apa aja Yang bakal Masuk di VCT Week 2 ini? Kingslayer Pertama Kingslayer Dia AIM-nya sakit AIM-nya sakit Kingslayer AIM-nya sakit Yes AIM-nya sakit Lu ngalahin Siapa tuh kemarin Yang sering disebut tuh Dari sebuah tim Boom juga Kalau gak salah AIM-nya sakit banget Gue sempat ngeliat Dia pake Baki Yang pertarungan terakhir Enggak sih? Oh Itu Asteris Asteris Bapak Baki Indonesia Bapak Baki Indonesia Dia sakit banget kan Sakit banget Lebih sakit Kingslayer Hampir lah Hampir Soalnya kemarin Pas Blast Predator Di wawancara pun Dia ada Satu pemain Yang memang Ketika melakukan fight Bersama Lawan dia Gak pernah menang Satu pemain dari Kingslayer Gue lupa nickname-nya Oke Dan ada tiga pemain Bisa dibilang AIM-nya sakit banget Dari tim Kingslayer ini Berarti ada tiga pemain Yang sakit Selain Kingslayer Coba siapa lagi Reckless Sudah ditarik Reckless Iya Kemorkan Kemorkan Di bawah satu tim Terus Komunitas Aing Maung Komunitas Aing Maung Iya Soalnya Aing Maung Sempat kayak Terjegal di 8 besar Terus di 16 besar Dan Tinggal nunggu momen Aja sih Soalnya dari tim-tim itu Tim-tim kayak gitu Nunggu momen Untuk mendapatkan Lawan Yang setara Ketika ada Sistem seeding Jadi ketemunya Mungkin Kalau misalnya Sama pro player Di 8 besar Atau 4 besar mungkin Tapi rotasinya Terlalu cepat gak sih Menurut lo Rotasi player Kayak morph Tiba-tiba Dia langsung Naik recos Padahal kemarin Juga gak buruk-buruk Amat Apa memang Seharusnya seperti itu Ya Untuk menghidupkan Esportsnya kan Biar gak dibilang Kayak Apa ya Gak mati mungkin ya Mereka narik Tim-tim Biasanya kan trial dulu kan Kalau misalnya oke Ya Perpanjang Kalau enggak Yaudah Cari lain Langsung cari lain Biasanya Lebih parah dong ya Rotasinya cedat Iya Soalnya kan Kalau misalnya gak berkembang Stuck Apalagi gak lolos Qualifier Apa yang mau dipertahankan Apalagi kalau udah sampe Tiga week Gak lolos Itu kan keterlaluan Berarti harus Cuma diganti Iya Ganti aja udah Wah gila Ganti player Entah ganti Satu dua Atau rombak semua Tergantung kan itu Iya Tapi itu hal yang wajar Yes Iya Hal yang wajar Di esports Dan Akan ada pendatang baru lagi X dari Onyx Ke Geek Fam Geek Fam Udah dapet juga Tim Valorant ya Sudah dapet X Onyx X Onyx 1 Kemudian X Onyx 1 Ada satu Valdin Woy Disebut namanya Iya disebut Gak apa-apa lanjutnya Ada Boss Aswa Boss Aswa Ini Boss-bossan yang bisa main Boss-bossan yang mainan Bukan Boss-bossan doang Iya Biasanya Dia kan Salah satu Boss-bossan yang sering Donate-donate Streaming Atau pro player Kayak Asterisk TP Dia boss-bossan Yang bisa main Soalnya jarang banget Boss-bossan Yang bisa main Sultan tapi jago Iya Terus siapa lagi Info-infonya Waduh Siapa ya Dibisikin aja dikit Untuk di Geekfem Gue lupa Tapi selengkapnya Ada di website-nya Valorant One Up sih Wow Pintar sekali Mantap nih Soalnya kan keluar kan Bisa terlihat Nickname-nickname Player setiap Tim yang Registrasi Reh Mau nanya dong Lo Kan Riot Gak cuma satu game Riot Gak cuma satu game Ada dua Wild Rift Gak juga Gue di MOBA kurang 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 Lebih jago di FAS Yes Karena gue FAS banget Wih Apapun itu Kayak Battle Royale pun Apapun lah FAS Gue Lebih seneng Tembak-tembakan Team skill Atau tim Peralatan Menurut lo Skill Atau peralatan Skill Skill Wajib banget Iya Karena peralatan Kalo misalnya Peralatannya Udah dipake semua Terus Tinggal Skill Coba kalo mau ngekill Pake peralatan Pake apa lagi Kalo peralatannya Udah dipake Pake palanya Sama halnya Kalo di Valorant Kalo ultinya Udah abis Kita pake ulti Ngekill Terus skill kita Gak ada Maksudnya kita harus Nunggu ulti terus Kan kayak gitu Logika ya Sama-sama Iya Tapi memang Gue liat sih Valorant ini Sebuah game yang cukup Apa ya Bombastis ya Karena Pada saat Waktu First Strike Mungkin lo liat ya Bahwa Gue gak nyangka Segitu banyak pendaftar Orang Indonesia Masuk ke dalam Sebuah turnamen Yang gamenya baru Itu Dilanjut lagi ke VCT Dan VCT itu Gak ada libur Menurut gue Itu dia Setiap minggu Terus dijenelanin Dan tim komunitas Dan tim komunitas gue liat juga Lahir semakin banyak Karena kan ikut yang Grup lo itu Yang tadi Yes Banyak juga Terus banyak yang lahir Banyak mabar Gue gak tau nih Sebuah tim komunitas Lahirnya kayak gimana Boleh lo ceritain gak Pengalaman lo Tim komunitas itu Lahirnya kayak gimana Tim komunitas lahir ya karena Mabar-mabar terus Main bareng Entah dulunya Di game sebelumnya Mereka mabar nge-team juga Biasanya mereka comeback Setelah ada game baru Yang lagi hype Biasanya kayak gitu Temen tongkrongan discord Atau memang temen SMP Kayak Aing Maung Aing Maung kan katanya Temen dari SMP Terus mereka Sering mabar bareng Terus di game apapun itu Dan chemistry mereka Udah dapet Udah dapet ya Yes Biasanya kayak gitu sih Kalau dari tim komunitas Entah mereka Mabar di satu discord Diajak temen lainnya Abis itu cocok Ditarik Terus cocok main bareng Main terus Kayak gitu sih biasanya Biasanya lahir kayak gitu ya Dan lo liat gak bahwa Makin banyak tim-tim yang lahir Di Garnaval orang Atau ya ini tim lama Dia pindah game Gak laku di game lain Dia ikut ke game ini Yes banyak Banyak kayak gitu Banyak lah Karena Mengikuti ekosistem Yang lagi rame juga Di game sebelumnya udah Udah mati Ya kita ikutin yang lagi rame Mau gak mau Harus lah Kayak gitu ya Ya harus lah Kalau mau hidup Iya lah Hidup itu susah ya Jadi harusnya lo liat kesempatan Betul Enggak bisa lo Ngikutin hasrat lo Pengen main game itu terus Tapi kalau gak ngasilin duit Buat apa? Iya Kalau misalnya ngasilin duitnya di Emang lo udah punya usaha Ya gak apa-apa Iya For having fun Tapi kalau misalnya kamu Menjadi sebuah karir Harus ikutin yang ada Ikuti aluri yang ada Ikutin yang ada Betul Tapi boleh ceritain kok Ada gak satu orang yang Dia bener-bener Dia coba Terus di karir ini Tapi gagal Atau lo ada contoh lain Seseorang yang mengikuti passionnya Banyak sih harusnya Banyak Banyak lah Temen lo atau siapa Gak usah disebutin namanya Temen gue Siapa ya Temen gue yang pro player Udah Pensiun semua Iya kayaknya yang seangkatan gue Udah pada kerja real life Iya Kalau yang Baru-baru kenal Ini Temen-temen yang masih Baru kenal Tapi kalau temen-temen yang dulu Baru-baru udah pada pensiun sih Udah pada pensiun ya Mereka fokus sama hidupnya Betul Karena mungkin udah capek Di pro player Pro player nanggung Lebih tepatnya Pro player nanggung Yes pro player Soalnya Hidup sebagai pro player Ketika digaji Jadi pro player Gak Gak banyak orang yang bisa Melakukan hal Hal tersebut Gak semua Bakalan seberuntung Seperti pro player Yang bakalan juara-juara terus Soalnya Sedikit Orang-orang yang kayak gitu Yang bakalan terus-terusan juara Dan Yang juara misalnya berlima Mereka juara terus Terus yang lainnya kan Banyak yang Jadi pro player nanggung Iya Memang persaingannya cukup ketat ya Emang Pro player ini Betul Makanya ya Latihan main terus Kalau misalnya main Kompe publik pun Ya dibuat seperti latihan Soalnya kan sekarang Kompe Valorant pun Gak bisa main berlima Gak bisa Iya gak bisa Ini sendiri-sendiri ya Maksimal berdua Oh maksimal berdua Betul Kalau latihan Kalau latihannya ada forumnya Forum scrim Ya mereka buat lobby Oh langsung buat lobby Itu tapi bukan kompe ya Iya bukan Soalnya dulu Jadi memanfaatkan hal tersebut Banyak yang Ya smurfing-smurfing juga Mabar-mabar berlima Biar Biar seru Soalnya gue ngakuin nih kan Main berlima itu Main berlima Itu tuh asik gitu Iya Yes Nah terus jadi Kalau kompe sekarang Biar bisa berlima Berdua Berdua doang Di atas Diamond 3 Di atas diamond 3 Udah gak bisa Di bawahnya masih bisa ya Masih bisa Masih bisa Nah makanya sekarang Banyak banget Platinum Platinum Smurfing Karena biar Bisa main bareng Oke Rere Bredel Lo kan punya pengalaman Di game lain nih Nah Konon katanya Riot dalam menciptakan Sebuah game Dia tunggu dulu Terus menciptakan Versi lebih mudahnya Apakah benar Valorant itu Lebih mudah Daripada game Sebelumnya Yes Bener Karena Dari segi Spray Itu masih keliatan Spray transfernya Ditambah Ada skill-skill Yang memang Dibikin beda juga Terus Dari Tick rate-nya Itu lebih enak Tick rate-nya Gerakannya lebih enteng Berapa persen Lebih mudah Daripada game Sebelumnya 60 mungkin 60% Iya 60% Gila gede banget Iya Soalnya dulu Gue di game Sebelumnya Susah gitu Buat naik Iya Gue stuck di Range apa ya Lupa lah Iya Pokoknya stuck lah ya Iya Sekarang lebih tinggi Disini Gue cuman emo sih Immortal gitu Dan itu gue sendiri Immortal bukan cuma Oh iya Bukan cuma ya Boro-boro Naik turun Diamond 3 Immortal Kadang main sama Bella Iya Bella Kemarin datang Gue malem-malem Sering main sama Bella Terus sama Karen Sama Siapa lagi ya Momo Chan Momo Chan Cewek semua Cewek semua Bini gak nyolek Enggak Aman Oh aman Gue bilang Kerjaan Woi Wah Bisa kayak gitu ya Saya juga pengen dong Eh tapi serius Bini ngeliat Lo aktivitasnya kayak gini Kayak Gak pernah Kayak suami lain dong yang Kerja di kantor Gak pernah kayak gitu Enggak pernah ngedukung 100% Sangat mendukung Wah istri Yang penting Yang penting ada waktunya Iya ada waktunya Ada waktunya Tapi bener ya Menurut gue Hal yang paling berat Itu menuju ke esports Adalah Kayak Masih banyak orang buta Terhadap esports Dan akhirnya kita banyak Pertentangan Dan sangat beruntung lah Orang-orang PLL Yang selalu dapet dukungan Gitu Yes Beruntung Beruntung gak beruntung Gitu Gue Gue pun Melewati Lika-liku yang sangat Besar Ketika memasuki Dunia esports ini Ya Yang pertama pasti Jadi anak warnet dulu Kayak Harus dipukulin dulu Di warnet Pernah juga gue Pernah Karena lupa Maghrib Gue masih main Disamperin Dipukul pake sapu Iya Terus-terus Apalagi Obstacle-obstacle Yang lo liat Di dunia esports Untuk orang masuk Ke dunia esports Obstacle Mungkin Ke dunia esports Apa ya Kayak tadi dipukulin Orang buta Main one Ya tapi By the way Emang zaman dulu kita Kalo kelamaan main Dipukulin Mau jadi apa kan Pertanyaannya Itu dia Soalnya dulu Masih belum Apa sih namanya Rezeki Bukan rezeki ya Lowongan di dunia esports Sebesar ini Untuk tahun ini Udah besar banget Menurut gue Kayak sekarang Udah banyak banget Kayak event organizer lah Observer lah Apapun itu lah Kalo dulu kan Masih segelintir orang Yang ketika Jadi pro player pun Masih sedikit Kalo dulu tuh Dan gajinya gak sebesar Seperti sekarang Iya Dulu cuma dapet keyboard ya Dua B yang pernah dapet keyboard doang Katanya Iya Pernah Terus Apalagi ya Dulu tuh Ya untuk jadi pro player Paling gaji dari Hadi-hadiah turnamen Untuk gaji per bulan pun Masih belum 2015-2016 Masih ngandelin Bos-bosan Kalo dulu tuh Masih belum Esports-esports kan Masih belum Sebesar sekarang kan Iya Makanya orang tua Kayak Mau jadi apa Kalo mau main terus Gitu Betul Padahal gak taunya Duitnya lebih banyak Taunya Alhamdulillahnya Dari 2017 Esports makin berkembang Iya Dan itu sangat membantu Ya Ya harus diakui lah ya Sebuah game Membawa hype Yang begitu besar Betul Dan akhirnya diikuti Dengan game-game lainnya Betul Dari 2008 2008 Ngenal game online Ya gak sia-sia Tapi Butuh waktu yang cukup Lumayan lama Untuk mendapatkan hasil Jadi Semuanya gak instant men Iya semuanya gak instant Dan Gue termasuk Salah satu yang rasa beruntung Bahwa perjalanan hidup gue muda Gue tuh diisi sama game-game Yes Yang akhirnya bisa Sangat mudah disini Itu Cuman ya dipukulinnya itu sih Dipukulin Iya Harus dipukulin Disuruh pulang Ya ampun Denger lagu Avenged Sevenfold Waduh Nostalgia banget Iya Soalnya gue dulu 2017 Buat Beli-beli warnet Gue ngekasih 2017 Tapi cuman Tournament-tournament Warnet gitu Bayarannya pun masih Bayaran nasi padang lah Serius loh Iya Cuman dibayar nasi padang Nasi padang Serius Yang penting makan Di event itu Habis itu bisa makan Minum Ya ngantongin paling Gocap Seratus ribu lah Waktu itu gue inget di Depok Itu ada turnamen Yang hadiannya Biling satu hari Turnamennya sih Tiga hari Hadiannya Biling satu hari Itu gue bilang Wah gila ini gimana Dulu mah Yang penting kita ada Biling Soalnya masih belum bisa Beli PC sendiri Iya Habis itu gue Nyambil Nyambil kerjaan Jadi Gojek Eh Grab Ah lu pernah nge-grab Gue nge-grab Serius loh Jadi gojek Jadi apa sih Grab online Motor Beneran Ini gak bercanda kan Enggak Serius Tahun berapa tuh 2017 2017 Iya Rere-bre del nge-grab Itu pas gue Awal masuk kuliah Lu masuk kuliah Iya Gue kuliah Gue kuliah dapet Beasiswa Oke Beasiswa dari game Dari game Dari game Turamen apa gimana Turamen Gue turamen Juara empat Jadi juara satu Sampai juara empat itu Dapet beasiswa full Wih Sampai kelar tuh Sampai kelar Baru kelar kemarin 2021 Temen-temen gue Wisuda Tapi gue gak diterusin Kenapa? Gara-gara Nge-cash terus Jadwal padat Dari 2019 Iya Tapi gila Iya Dari beasiswa Itu kenapa lo harus Sampai nge-grab? Yang Gak ada kerjaan lagi Gue sambil Soalnya gue Sabtu Minggu Bikin event Kecil-kecilan di warnet Selain Sabtu Minggu Ya gue nge-grab Wah gila Tuh Yang bilang Mesti Keyboardnya harus itu Mousenya harus itu Gak perlu bro Iya Ini aja harus Sampai nge-grab loh Nge-grab dulu Terus Setelah sekamis itu Gue kuliah Gue kuliah Kuliah cuma Cuma dua hari Habis itu Sisanya nge-grab Terus Main juga Main lagi Buat beli paket malem Ya paket malem Itu tuh udah paling Waktu paling enak Paling hemat Bayarnya Udah sepi Itulah lagi kenceng-kenceng Kan malem Itu Terus Suasanya lebih enak Banyak player yang jago Yang main Malem Saya kalau pagi siang ini Itu kayak Bocil-bocil Iya bocil-bocil Bolos kuliah Atau bolos kolah Tapi emang Sebuah perjuangan itu Gak bohong sih Bisa ngeliat dari lo Contohnya Yang ke Malaysia Bukan diboongin Di tes mental Terus jadi kulit Lo jadi pro player juga Di Malaysia Mewakili Mungkin gak bawa Gak ada embel-embel Indonesianya ya Tapi lo adalah Orang Indonesia Yang bahkan Dipercaya Mewakili tim Malaysia Bahkan Ya dari si gue Negaranya ya Malaysia Iya Jadi tapi Ya Tanpa orang sadari Hati lo bangga dong Wah gue bisa masuk Orang Malaysia gak ada Harus gue Iya Terus Memang 2017 Sebelum nge-grab tuh Sebelum gue kuliah Gue jadi Receptionis Tempat pijit Gimana deh Seriusan Ini pijit beneran Pijit-pijitan Pijit beneran Spa Di hotel bintang Empat apa lima gitu ya Itu setahun gue Balik dari Malaysia Gue kerja itu Oke Setahun Absurd Absurd banget kan Iya Tapi kalo misalkan Nanti ada podcast Tentang gue Mungkin sama absurd Ya kita Iya Jadi gue ulang nih ya Rada-rada Sempet jadi TKI Dibilangnya admin Jadi kuli dua hari Jadi pro player Tiba-tiba Terus balik ke Indonesia Ikut turnamen lagi Dan beasiswa Eh gak grab Itu dia Dan sekarang Bisa sampe Mau beli mobil Karena nge-cash Amin Ngeredit Ngeredit amin Ngeredit amin Gak apa-apa Ya kan Yang penting diawalin By the way Re Thank you banget Atas waktunya Thank you juga Udah baik banget Sama crew one up Yang sering boin makanan Sama-sama Terima kasih juga Buat crew one up Yang selalu mempercayakan Dengan jasa Rere Bredel Rere Bintoro Slash Bredel Terus juga Thank you atas Ngescasternya Pada saat Kemarin Lo nge-cast Seru banget Apalagi lagi Hap-hapnya kan Itu dia Gila Itu nafas Gak berhenti Gue selalu bilang Sama tim-tim Lo jadi Caster tuh gak mudah Ngomong terus-terusan 40 menit Gila Gak maksud Gitu lah Dan thank you Udah datang Siap sama-sama Selamat buat keluarga Semoga hasilnya Negatif tadi Habis tes Amin Seminggu sekali Dites Negatif terus Alhamdulillah Lumayan bolong Nambah Hidung juga Lebih Lebih gede Napas Ketarik terus Dan thank you Udah datang Sekali lagi Dan temen-temen Itulah podcast Clutch podcast Kali ini Dibintangin oleh Rere Bredel Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Bye-bye ėj'o Lj